Halo guys, welcome back balik lagi di video youtube aku hari ini aku mau ngobrol santai sharing ke kalian tentang progres pemasangan behel aku selama 6 bulan jadi gimana progres selama pasang behel 6 bulan ini aku tuh alhamdulillah udah lumayan rapi dari sebelumnya jadi gigi aku yang rahang atas dan rahang bawah udah ada progres yang signifikan terlihat sama aku udah mulai rapi udah mulai sesuai dengan posisinya yang aku inginkan nah untuk kalian kan aku di video yang pertama itu awalnya dokter aku itu pernah bilang memang sama aku bahwa dilihat waktu itu gigi aku kalau pengen rapi bisa gak cabut gigi ternyata satu bulan terakhir kemarin dokter aku nyaranin kalau misalnya pengen gigi kamu rapi sesuai yang kamu inginkan itu ada pencabutan gigi jadi aku jadi aku jadi aku ngikutin dokter buat gigi aku yang bawah ini dicabut gitu selama 6 bulan itu ada pencabutan gigi gitu dokternya nyaranin cuman aku mengiakan karena mungkin dokter yang lebih tau jadi aku ikutin saran dokter buat gigi rahang bawa aku dicabut jadi kayak gini nah ini gigi rahang bawa aku yang sebelah kanan dicabut dan gigi ini udah mulai bageser ke belakang ini juga gigi aku yang bawah udah mulai renggang ikutin space yang kosong mungkin biar 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 ini kali ya apa namanya biar nempatin space yang kosong gitu udah mulai ada progresnya sih aku seneng gitu walaupun memang sedikit lama sih menurut aku cuman kan memang pergerakan gigi setiap orang itu kan berbeda-beda cuman alhamdulillah sih aku ngerasa apa namanya puas gitu karena gigi aku udah lumayan udah udah lumayan rapi nah selama 6 bulan itu juga aku tuh rutin ganti karet behelnya karena menurut aku itu penting untuk progres pergerakan gigi giginya gitu jadi aku tuh gak pernah lewatin karena kan aku pengen dokter ngecek nih pergerakan gigi aku biar cepet rapi gitu takutnya kan ada yang apa kenapa gitu waktu itu pernah gigi aku itu renggangnya lama terus aku bilang ini kenapa renggangnya lama kenapa gak cepet itu apa namanya nempel terus sama dokter dicek-cek alhamdulillah satu bulan itu gigi aku yang renggang ini jadi kayak rapet lagi gitu apa ya bahasanya nyatu lagi gitu nah udah mulai alhamdulillah udah mulai rapi terus ada beberapa yang mau aku bacain di pertanyaan di kolom komentar video aku yang tanya gimana kak kalau misalkan bracketnya itu ketelan aku juga pernah tanya sama dokter dokter gigi aku dok gimana kalau misalnya ada bracket yang ketelen gitu itu bahaya enggak untuk kita tapi dokternya jawab enggak 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 bahaya itu akan keluar pas kita nanti mohon maaf pup gitu jadi enggak masalah dan untuk ada lagi yang tanya kak gimana kalau misalnya kan bracketnya sering banget lepas nah sebelumnya kan udah aku jelasin di video yang kedua itu kenapa akibatnya bracket lepas cuman aku saranin untuk kalian kalau misalkan bracketnya lepas itu aku sendiri sih ya aku langsung kontak dokternya untuk langsung diperbaiki biar enggak menghambat pergerakan gigi kita gitu gigi aku saat itu gitu biar enggak aku enggak pernah nunda-nunda sih kalau misalkan bracket aku lepas aku langsung kontak adminnya untuk minta dijadwalin ke dokternya untuk diperbaiki terus ada lagi yang tanya berapa sih biayanya gitu biaya untuk bracketnya hilang gitu aku pernah tanya kalau di klinik aku sendiri untuk kalian estimasi aja ya biayanya itu kalau bracket yang hilang atau pasang bracket baru itu sekitar Rp50.000 di aku untuk harganya dan untuk kontrolnya sendiri setiap bulan itu aku sekitar Rp200.000 Alhamdulillah sih lumayan terjangkau setiap kontrol aku sendiri apakah apakah aku masih ngerasain sakit setelah ganti karet behel jawabannya adalah kadang iya kadang enggak kadang aku enggak langsung sakit setelah ganti karet ngerasain kenceng lagi iya cuman enggak sakit masih bisa makan tapi ada waktu itu aku udah pasang udah ganti karetnya beberapa hari satu minggu baru ngerasain sakitnya gitu kadang cuma sehari aja sakit itu itu masih batas normal karena mungkin si karet gigi ini kan kenceng lagi terus membuat gigi mulai lentur untuk pergerakan untuk proses pergerakan giginya lagi gitu kali ya terus untuk kalian nih aku paling seneng memang kalau kontrol gigi itu pilih warna karet behel aku paling seneng pilih warna karet behel itu warna yang pastel karena menurut aku itu lebih lebih bagus aja terlihatnya untuk aku sendiri dan enggak enggak gelap gitu aku emang lebih seneng karena kalau aku pernah cobain warna warna karet yang gelap itu ke gigi akunya sama ke wajah itu kayak kurang bercahaya gitu jadi aku lebih seneng pilih warna karet yang pastel gitu karena ke gigi dan ke wajahnya itu jadi lebih terlihat cerah paling seneng pilih warna karet apa tulis di kolom komentar masih gitu dulu video sharing santai aku hari ini semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu menjawab permasalahan behel see you the next video bye 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 bye